Semoga diberkahi Allah semenjak suami saya meninggal, hidup saya hampa karena pada saat suami saya masih hidup selalu bersama-sama dengan suami. Tidak mau mencari pengganti suami. Baik artinya single parent ya. Selama ini saya menyendiri self-healing, artinya penyembuhan diri sendiri, dan selalu berusaha istiqomah sampai hustul khotiman. InsyaAllah amin. Yang dipikirkan saya hanya mengingat kematian. Apakah saya salah dalam berdoa, wafatkan saya jika kematian baik untuk saya. Ini pertanyaannya Ustaz. Karena saya takut kelamaan di dunia berbuat dosa lagi. Mohon pencerahannya. Jazakallah khair. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hibbti villah. Ajal itu enggak ada yang tahu. Ada orang yang diuji dengan kematian orang yang dia cintai. Dan ujian itu berat. Kalau kita lihat bagaimana ujian Rasulullah. Ditinggal mati oleh Khadijah radiyallahu wabarakatuh. Kemudian beliau menikah lagi. Tapi sejatinya Khadijah tetap tidak tergantikan. Kemudian beliau ditinggal mati oleh putri-putrinya, putranya juga. Semua anak nabi meninggal dunia dalam posisi nabi masih hidup. Kecuali Fatimah. Meninggal setelah meninggalnya nabi susah. Seorang muslim harus menerima takdir Allah Azza wa Jal. Dan dia harus yakin bahwasannya yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Suami meninggal dunia sudah selesai dia. Kita belum meninggal. Ibu yang bertanya belum meninggal. Ibu punya takdir sendiri. Ibu punya tugas yang harus diselesaikan. Nabi A.S. mengatakan Nabi A.S. mengatakan Nggak boleh seorang itu minta mati gara-gara musibah yang menimpa dia. Nggak boleh. Kenapa? Boleh jadi dengan ditambahnya umur. Dia menambah kebaikan. Dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Kita nggak tahu gitu. Makanya kalau harus berdoa. Doa yang tadi disebutkan. Kalau harus berdoa minta kematian itu. Allahumma ahini makanatil hayatu khairan li. Wata'afani idha kanatil wafatu khairan li. Ya Allah matikan aku kalau kematian itu baik buat aku. Dan hidupkan aku kalau kehidupan itu baik buat aku. Karena kita nggak tahu mana yang baik buat kita. Ada kondisi orang dalam fitnah yang menakutkan dia. Di sini boleh minta kematian. Bukan karena penyakit. Bukan karena musibah. Tapi karena takut agamanya. Nanti berubah. Sehingga Anda rasa. Ibu selain mendoa itu. Berdoa minta kepada Allah petunjuk. Minta mati husn khatimah. Allahumma tawafani musliman. Banyak baca doanya Nabi Yusuf ini. Tawafani musliman wa al-hiqmi bisalihin. Matikan aku dalam kondisi Islam. Dan gabungkan aku dengan orang-orang soleh. Baca doa yang Allah sebutkan di surat Ali Imran. Rabbana la tuzih qulubana ba'da idha daytana. Wahab lana milladun karahma innaka antal wahab. Wahai Rabb kami. Jangan palingkan hati kami setelah kau berikan petunjuk kepada kami. Dan anugerahkan kepada kami. Kau sebaik-baik yang memberikan anugerah ya. Innaka antal wahab. Kemudian bertambahnya umur seseorang itu adalah modal untuk menambah kebaikan. Ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas insya Allah. Iya. Ketika dia punya dua kawan. Dua orang ini masuk Islamnya bareng. Yang satu lebih semangat ibadah. Yang satu biasa-biasa aja. Yang satu yang A ini meninggal di medan perang. Kemudian yang kedua ini umurnya bertambah satu tahun. Dia meninggal setahun kemudian. Lalu Sa'ad bermimpi. Yang dalam mimpinya dia seakan-akan kiamat telah terjadi. Dia berada di pintu surga. Tahu-tahu ada yang memanggil dari dalam surga. Mengatakan kepada si B yang matinya setelah si A. Yang tidak terlalu semangat sebenarnya matinya biasa-biasa aja. Masuk surga duluan. Setelah itu baru si A. Kemudian keluar lagi mengatakan kau belum tiba waktunya. Bangun nih sahabat ini. Lalu dia cerita apa yang dia mimpikan. Sampai berita itu kepada Nabi SAW. Karena orang-orang heran. Kok bisa yang mati syahid itu masuk surganya terlambat. Lebih dulu yang mati biasa-biasa aja. Maka Nabi menjelaskan kepada mereka. Alayhi saqot asya ba'da husana. Bukankah orang yang kedua itu. Hidup setahun kemudian. Artinya umurnya lebih panjang satu tahun. Karena masuk Islamnya bareng. Tapi secara kematian dia lebih satu tahun umurnya. Daripada si A. Iya. Dan dalam satu tahun itu berapa sholat yang dia lakukan. Kemudian dia hidup di bulan Ramadan. Dia puasa di bulan Ramadan. Sesungguhnya jarak antara si A sama si B itu. Atau antara si B dengan si A itu. Seperti langit dan bumi. Maka umur yang ada manfaatkan untuk memperbanyak kebaikan. Mengingat kematian penting. Sebagai motivasi kita untuk terus berbuat baik. Sehingga kapan ajal datang kita dalam kebaikan. Barakalufi.